Selamat siang dokter, perkenalkan, saya Koas Mimadi Elsa Wadhani dengan M202612109, minggu pertama koas internal, dimana pada kesempatan kali ini saya akan memperhatikan mengenai pemeriksaan fisik kepala leher, sebelumnya saya akan melakukan aneksi terlebih dahulu kembali ke sebelumnya. Selamat siang ibu, siang tak, perkenalkan ibu saya dokter Muga Elsa yang berjaga di kondisi hari ini, sebelumnya saya akan memperkirmasi terlebih dahulu terkait dengan identitas ibu. Di sini ibu atas nama Ibu Gessy, usia 28 tahun, disini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher yang mungkin akan membantukan waktu beberapa lama, apakah ibu bersedia? Yang bersedia? Baik, saya akan menyampaikan alat dan juga menuju tangan calon dulu ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prosedur pemeriksaan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Baik, disini saya akan melakukan pemeriksaan dan kepala terlebih dahulu yang dimulai dengan inspeksu. Ada pun yang diinspeksi pada area kepala, yaitu adalah mulai dari bentuk maupun ukuran. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala, di mana saya akan melakukan palpasi, yaitu menekan kepala dari pasien. Ada pun yang diinspeksi di sini, di mana pada palpasi ini yang dinilai adalah apakah terdapat lekukan, kemudian apakah terdapat bencolan maupun nyari tekan. Apakah terasa nyari ibu? Tidak, dan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut pasien, di mana dimulai dari inspeksi terlebih dahulu, di mana yang diinspeksi di sini adalah mulai dari warna rambut, kemudian penyebaran dari rambut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah rambut pasien sudah tercapat atau tidak. Permisi ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata pada pasien, yang dimulai dengan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Baik, ibu permisi bisa dibuka terlebih dahulu untuk maskernya. Baik, selanjutnya di sini saya akan meminta pasien untuk melihat ke atas, dan pemeriksa akan menarik kedua kelopak mata bawah dengan menggunakan kedua ibu jalanan. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, mulai dari apakah terdapat pembukaan, kemudian apakah terdapat modul, lalu dilihat dari warna sklera, dan juga dari vaskularisasi dari sklera. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada sklera dan juga kondium terpabulbar, di mana dengan cara menarik kelopak mata yang bawah, lalu dengan ibu jari saya akan meletakkan di area alis dari pasien, lalu saya akan melihat bagian dari sklera pasien maupun kondium terpabulbar. Permisi ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah pasien, di mana di sini saya akan memperhatikan atau melakukan inspeksi terlebih dahulu, dari ekspresi, kemudian bentuk, dan juga kesimetrisan wajah, serta apakah terdapat gerakan involuntir, lalu apakah terdapat bengkak maupun benjolannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit wajah dari pasien, di mana dimulai dengan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada area kulit, apakah terdapat kelainan pada area kulit atau tidak, serta melihat apakah ada kelainan pada warna kulit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien, di mana di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dari bentuk daun telinga dari pasien, kemudian saya akan melihat dari liang telinga pasien, saya akan melihat dari membran cipani, kemudian di sini saya juga melihat dari area tragus sampai ke tulang mastoidnya. Tidak lupa, saya juga akan melakukan pampasi, di mana saya akan menekan bagian tragus dan juga tulang mastoidnya. Permisi ya, ibu ya. Kalau ibu merasa nyeri, bisa dibilang ibu ya, apakah ini terasa nyeri, ibu? Tidak ada. Tidak? Kalau di sini? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga yang satu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sinus corona salis dan hidung dari pasien, di mana di sini saya akan melakukan penekanan pada daerah sinus maksilaris, frontalis, dan etmoidalis. Sebelumnya, ibu, saya akan melakukan penekanan pada area wajah, hidung sampai dahi. Apakah ibu bersedia? Permisi ya, ibu ya. Pertama, saya akan melakukan pampasi terlebih dahulu pada sinus dari maksilaris. Kalau ibu merasakan nyeri, bisa diberitahu ya, ibu ya. Kemudian, dari etmoidalis. Apakah ada nyeri, ibu? Tidak ada. Lalu frontalis. Tidak ada. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada bibir dari pasien, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk duduk terlebih dahulu, dan saya akan memperhatikan dari warna, kemudian apakah terdapat benjolam maupun lukus. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien. Ibu, bisa dibuka dulu mulutnya, bu? Oke, baik. Di sini pasien sudah membuka mulutnya. Saya minta ibu untuk menjelurkan lidahnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melihat dari papil, apakah papilnya ada kotor ketiga. Kemudian, saya juga akan melihat dari warna bukuasanya. Dan juga, saya akan melihat apakah terdapat lukus atau tidak. Selanjutnya, bisa dijelurkan lidahnya, ibu. Digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Di sini saya melihat apakah ada gerakan yang involuntir juga pada lidah. Dan di sini saya lihat apakah pasien bisa menggerakkan lidahnya ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada gigi pasien. Ibu bisa menyanggir ibu sedikit. Lalu, bisa dibuka mulutnya. Baik, di sini saya akan inspeksi terlebih dahulu apakah ada gigi yang berdubang. Kemudian, dilihat dari warna gigi dan juga dari warna gus. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prosedur keciptangan dari lidah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Di mana di sini pasien sudah dalam posisi terlentang di atas bed periksa. Kemudian, dengan satu bental menyanggah kepala pasien dengan sudut 30 hingga 45 derajat. Selanjutnya, di sini saya akan menekan vena dengan satu jari. Di mana vena tersebut berada di sebelah atas dari klavikula. Kemudian, saya akan melakukan penekanan juga pada vena sebelah atas yang dekat dengan manibula dengan menggunakan satu jari. Kemudian, di sini saya akan melepas tekanan yang saya lakukan pada sebelah bawah di atas klavikula. Ketika sudah mendapatkan pulsasinya, di sini saya memberikan tanda. Lalu, menunjuk di mana vena saat dilakukan inspirasi biasa dilakukan. Selanjutnya, saya akan membuat bidang datar melalui angulus ludovici yang dalam kondisi sejajar. Lalu, di sini saya akan menghitung jarak antara puncak dari pengisian vena dengan bidang datar yang melalui angulus ludovici tersebut. Di sini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tiroid pada pasien. Di sini pasien sudah dalam kondisi duduk. Kemudian, di sini saya akan meminta pasien untuk sedikit mendongak atau mengekstensikan kepala. Ibu, bisa mendongak sedikit, Ibu? Baik, lalu saya akan melakukan inspeksi pada tiroid dari pasien. Di mana saya akan melihat apakah ada simetris ataupun tidak. Kemudian, di mana dengan cara meminta pasien untuk menelan terlebih dahulu. Ibu, bisa menelan terlebih dahulu, Ibu? Baik, di sini pasien sudah menelan. Kemudian, dari antara kondisi dan kiri, saya lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian, apakah terdapat pembesaran, pulsasi, maupun apakah terdapat adanya tanda-tanda peradangan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan lokasi pada tiroid dari pasien. Di mana sebelumnya saya akan minta pasien untuk menelan terlebih dahulu. Ibu, bisa mendongak sedikit. Di sini, saya akan menilai dari tiroid dari pasien. Yaitu dengan cara melakukan penekanan. Kemudian, penekanan ini saya lakukan dengan menggunakan ujung jari dari kedua tangan saya. Lalu, di sini saya akan minta pasien untuk menelan terlebih dahulu. Ibu, bisa menelan terlebih dahulu? Baik, di sini pasien sudah menelan. Saat pasien menelan, saya akan mengidentifikasi. Mulai dari apakah terdapat konsistensi, kemudian apakah terdapat jumlah nodul, lalu apakah antara kanan dan kiri juga simetris. Lalu, juga saya akan menilai dari pulsasi. Ibu, saat saya melakukan penekanan seperti ini, apakah ada jelasan nyeri, Ibu? Tidak, tidak. Tidak ada nyeri ya, Ibu ya. Baik, apabila nanti saat saya melakukan perabaan itu terdapat pembesaran, maka di sini saya akan mempindah ke depan pasien untuk mengukur dari ukuran nodul tersebut dengan menggunakan kalipel ataupun pipet pengukur. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan asfiltasi. Di sini saya akan menggunakan sketoskop. Saya akan memeriksa pada tiroid pasien. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat berulit pada kelenjar tiroid dari pasien ataupun tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan getah bening pada pasien, di mana di sini pasien sudah dalam posisi duduk. Kemudian di sini saya akan berdiri di depan pasien, lalu saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah terdapat adanya pembesaran kelenjar getah bening ataupun tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi, di mana saya akan berdiri di belakang pasien terlebih dahulu. Kemudian saya akan melakukan palpasi menggunakan jari, dimulai dari area pre-auricular, kemudian post-auricular, lalu oksipital, lalu tonsilar, lalu sub-mandibular, dan submental, lalu cervical superficial, kemudian dari cervical posterior, lalu dari rantai cervical dalam, dan sub-mandibular. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri karotis dari pasien, di mana di sini posisi pasien terdentang di atas bed periksa dengan satu bantal sebagai penyanggah kepala dengan sudut 30 derajat. Kemudian di sini saya akan meminta pasien untuk menengok ke arah sebelah kiri, terlebih dahulu, ibu bisa menengok ke arah sebelah kiri, kemudian di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada daerah medial dari otot ternukleudomastoideus kanan. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada arteri karotis menggunakan dua jari, di mana di sini saya menggunakan jari pelunjuk dan juga jari tengah, di mana saya akan melakukan palpasi pada daerah sepertiga bawah sisi kanan dari leher. Selanjutnya, saya akan melakukan akskultasi pada arteri karotis yang sebelah kanan dari pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan hal yang sama pada yang satunya. Di sini saya meminta pasien untuk menengok ke sebelah kanan. Baik, ibu sudah menengok ke sebelah kanan. Selanjutnya, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu pertama dengan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada daerah medial dari otot ternukleudomastoideus yang kiri. Kemudian, saya akan melakukan palpasi pada arteri karotis menggunakan dua jari, yaitu menggunakan jari pelunjuk dan juga jari tengah. Kemudian, saya akan melakukan akskultasi pada arteri karotis sebelah kiri. Baik, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, saya akan memakai katalat yang telah digunakan, kemudian mencuci tangan, lalu menjelaskan kepada pasien menggunakan hasil dari pemeriksaan. Baik, ibu, sebelumnya untuk pemeriksaan fisik, kepala leher sudah selesai dilakukan. Di mana tadi, saya sudah melakukan pemeriksaan, mulai dari kepala, rambut, kemudian dari mata, saya suka akan salis dan hidup, kemudian lungah, bibir, kemudian juga dari linggi, lidah, kemudian area leher, mulai dari pina jemularis, pembesaran kulit dan ketak demik, kemudian pemeriksaan piruit, serta aktivitas otomatis, semua juga sudah dilakukan, di mana hasilnya adalah berdasarkan normal dan tidak ada kelayanan. Sampai sini, apakah ada yang dibanyakan lagi, ibu? Semoga tidak aktivitas, baik-baik, dan terima kasih, ibu.